Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 Korem Panju-Panjung Dandim 10-12 Buntok Letkol Infanteri Duitantomo melakukan penanaman sejuta bibit pohon di lokasi bumi perkemahan Lalemulewas Desa Sababilah, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Di sela-sela kegiatan itu, Dandim 10-12 Buntok mengatakan kegiatan itu memang diinstruksikan dan rem agar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 Korem Panju-Panjung seluruh jajaran Kodim di wilayahnya untuk melakukan aksi sosial diantaranya melakukan penanaman pohon Terlebih saat ini banyak hutan yang telah gundul akibat tangan yang tak bertanggung jawab Selain itu, penanaman sejuta pohon itu diharapkan akan mengembalikan fungsi bumi Kalimantan menjadi paru-paru dunia Penanaman sejuta pohon juga diikuti oleh yang mewakili Polres Barito Selatan sejumlah kepala SOPD lingkupi Mkap Barito Selatan mahasiswa yang ada di Kota Buntok, FKPPI, serta organisasi masyarakat lainnya Lebih lanjut, Dandim menuturkan penanaman sejuta bibit pohon itu juga sangat relevan dengan kondisi sekarang ini yakni isu kemanasan global Namun menurut Dwi Tantomo yang pasti penanaman sejuta pohon itu sebagai wujud bakti TNI untuk turut melestarikan hutan dan berbagai jenis tanaman yang ada di dalamnya Dandim Dwi Tantomo berharap melalui kegiatan seperti itu dapat menjadi program berkelanjutan bagi pemerintah Supaya tidak hanya menanam akan tetapi juga merawatnya supaya pohon menjadi tumbuh dan berkembang sehingga menjadi berfungsi sebagaimana yang diharapkan Dikatakan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-48 Korem Panju-Panjung tidak hanya melakukan penanaman pohon Namun ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kodim 10-12 Buntok Dari Buntok, Tim Liputan Redaksi Barito News melaporkan